Ini tuh bukan sekedar kasus cinta-cintaan, ngerti gak? Kenapa itu anak yang malah dihancurin, malah dibikin kayak begini, rustah segala-galanya. Bukan saja saya mundur sebagai pengacaranya, saya yang minta dia ditangkap. Dimana perbuatan itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana dengan ancamannya maksimal 15 tahun. Fadel Bajideh menggandeng Rasman Arief Nasution untuk menjadi kuasa hukumnya, usai dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh Nikita Mirzani. Ditunjuknya Rasman menjadi kuasa hukum Fadel tidak membuat perseturuan meredam, sebaliknya semakin sengit dan melebar. Baru-baru ini dalam tayangan virtual, Rasman dan Nikita saling berhadapan, jual beli serangan dan sindiran pun tak terhindarkan. Nikita bahkan mengingatkan Rasman agar fokus ke permasalahan hukum yang sedang dihadapi Fadel. Merasa tersudutkan, Rasman mengambil sikap tegas jika dirinya siap melaporkan Fadel jika terbukti telah membuat sumpah palsu. Terima kasih telah menonton. Berarti benar dong, satu keluarga bersekongkol. Sebelum mengambil kasus ini, sebelum mengambil kes ini, lihat dulu nggak berita-berita yang sudah beredar? Lihat nggak video-video gue yang sudah beredar? Kan gue bilang, itu anak balik tapi ada orang. Siapa yang mau bukain pintu? Berarti benar kan selama ini bahwa dia itu datang bukan karena atas keinginannya. Buktinya semua videonya ada kan? Buktinya setiap anak itu datang ke rumah gue, ada videonya kan? Berarti apa? Berarti itu anak dalam tekanan. Kok jadi lawyer nggak pinter sih? Dari situ aja udah ketahuan. Bahwa itu anak datang bukan karena keinginannya. Tapi ingin datang supaya bisa dilihatin di videonya gue sudah datang. Betul kan? Nggak salah dong kalau saya menolak. Ini tuh bukan sekedar kasus cinta-cintaan. Ngerti nggak? Tahu, tahu. Terus ngapain lu bilang gini? Bakingannya Nikita siapa? Nggak perlu pakai bakingan ngelawan lu, Radman. Aku nggak bilang. Aku kan disampaikan orang ke sana ya. Bukan. Itu di feed lu kan jelas itu. Bakingannya NGT. Iya, dengerin dulu. Kamu ngomong terus. Aku ngomong dong. Aku layanin kamu loh NM. Di parahnya kan aku yang kocok. Sekarang gue yang kocok dong. Bentar dulu bang, abang. Biar Nikita dulu. Ya udah, silahkan. Kalau memang begitu, mari kita bersepakat. Nikita fokus pada pembuktian apa yang dilaporkan oleh Nikita di Pores Jakarta Selatan. Saya fokus ke pembela kami. Dari awal itu udah nggak ada fokusnya. Nggak, nggak. Sekarang kita deal ya Nik ya. Deal ya, disitu kita fokus. Bukan saja saya mundur sebagai pengacaranya. Saya yang minta dia ditangkap. Karena pasalnya bertambah. Yaitu memberi keterangan palsu secara nyata dan sadar. Kesal dengan ocehan Rasman yang tidak substansial terkait permasalahan hukum kliennya dalam hal ini Fadel yang diduga telah melakukan tindakan kejahatan? Karena hal itulah, Nikita membeberkan beberapa fakta mengejutkan. Tidak hanya terkait hubungan asmara yang terjalin antara putri sulungnya, Loli dengan Fadel, tetapi juga konsekuensi hukum yang harus ditanggung, yang disebut-sebut akan segera dipanggil dalam waktu dekat. Jujur, kami sedang mengumpulkan barang bukti. Kami sedang mengumpulkan data. Sejauh mana data yang dimiliki oleh Fadel itu absah di mata hukum, maka itu akan berimplikasi positif bagi Fadel. Tapi kalau fakta itu ternyata dibanta oleh fakta yang dimiliki oleh pelapor dalam lini NM, maka ada konsekuensi hukum. Nanti kan ada tahapan. Pemeriksaan, kemudian gelar. Kalau ternyata terbukti naik lidik, menjadi sidik, setelah itu gelar. Eh, mau cerah lu kejauhan. Gak ampe besok lu. Aduh, kejauhan Rasman. Lu mau bunuh-bunuh masuk penjara. Itu prosedurnya. Kejauhan, kejauhan. Kejauhan. Lu jangan berhayal-hayal. Lu bakalan menang. Dalam menangani kasus, jangan hayal-hayal Rasman. Terus lu mau ngapain dia? Lu langsung tangkap. Bukan aku. Lihat aja nanti minggu depan. Oh, yaudah. Yaudah, gak apa-apa. Kalau memang begitu, gak apa-apa. Saya ini, saya ini kan sudah bilang, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma mendampingi doang. Tapi saya tahu saya. Lu siapa-siapa lu? Lu siapa-siapa? Kodam lu kura-kura ninja. Tarto. Lu itu kalau berantem sama Hotman, jangan sama gue. Enggak, gue sama lu. Hotman, jangan ada urusan sama gue. Lu ada urusan sama gue. Lu, Rasman. Eratman, Rasman. Lu yang bermasalah sama gue. Enggak ada urusan sama gue Hotman. Harusnya kan dia sadar dong. Bahwa dia itu sudah benar-benar tidak diterima. Nah, kenapa itu anak yang malah dihancurin. Malah dibikin kayak begini. Rusup segala-galanya. Kalau memang tidak ada sesuatu, kenapa harus sibuk untuk membantah, sibuk meminta supaya dikawinkan. Wah, gak ada apa. Itu kan sebuah pengakuan. Tanpa dia sadari, itu dia telah mengakui bahwa ada sesuatu terjadi. Sehingga harus melakukan penawaran supaya dilakukan pernikahan. Dan itu mustahil terjadi. Karena ini kita sudah tidak mungkin. Karena apa anaknya sudah diperlakukan sangat-sangat. Yang dia tidak suka. Masalah ini adalah terkait dengan laporan tindak pidana kejahatan. Di mana ada seseorang, anak di bawah umur, dilakukan sebuah perbuatan. Di mana perbuatan itu melanggar undang-undang pelindungan anak. Di mana dengan ancamannya maksimal 15 tahun. Kita tidak mengurusi percintaan. Kita tidak mengurusin diantar kesana kemari yang jelas. Berdasarkan bukti yang ada. Berdasarkan hasil percakapan. Berdasarkan foto yang ada. Ada dugaan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Oknum. Yang dilaporkan oleh Nikita Mirjani. Nah, proses saat ini sudah berlanjut. Saksi juga sudah diperiksa semua. Bahkan saksi kunci yang orang tidak ada yang tahu siapa dia. Sudah ada saya bawa. Sudah saya. Untuk saya minta supaya diperiksa di Pores. Metro Jakarta Selatan. Jadi kalau saya fokus pada persoalan. Kalau saya menangani, mendampingi Nikita, menyiapkan semuanya dari awal proses ini, saya yang menyiapkan. Karena awal sekali Nikita telpon saya, ini loli bang. Ya, itu anakmu sama juga dengan anak saya. Karena dia dari kecil dengan saya. Jadi saya yang menyiapkan semua proses ini. Saya yang juga menyuruh membuat laporan dengan pasal-pasal dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Setelah dijemput paksa, loli belum menampakkan batang hidungnya. Tidak di depan kamera awak media, juga tidak di media sosial pribadinya. Berhembus kabar, loli kini dalam pengawasan keluarga sang ibu. Nantinya, loli akan dilakukan visum yang akan dijadikan sebagai barang bukti. Loli adalah saksi korban. Loli adalah korban dan saat ini ada di bawah perlindungan Nikita Mirzani sama Nikita. Itu haknya Nikita untuk sementara ini biar dia tenang. Mungkin ada sama kakaknya atau dengan adiknya. Itu menjadi haknya Nikita. Di rumahnya Niki, di rumahnya Niki. Niki kan ada rumah yang lain. Tapi sebelah, yang bukan rumah yang selama ini ditempati. Jadi tidak di rumah yang ditempati, tapi ada rumah lain, rumah Niki. Di mana Niki, di situ mungkin sama kakaknya. Kan dia akrab sekali sama pamannya. Bukan melakukan, jadi gini. Jadi kan situasinya kan sempat dia terguncang mungkin. Atau mungkin kaget. Kalau bahasa saya sih kaget. Dia kaget, tiba-tiba ada mamanya. Ada mamanya di depan pintu. Yang selama ini dia tidak pernah ketemu. Mungkin dia kaget. Sehingga dia ditenangkan lah ya. Supaya dia tenang dulu. Supaya tidak meledak-meledak lagi. Dia emosionalnya. Udah tenang lah. Itu menjadi urusannya kakaknya Niki. Untuk menenangkan. Ya, dia kan jadi gini. Anak di bawah umur itu adalah menjadi tanggung jawab dan kekuasaan orang tuanya. Nah, karena selama ini adalah Niki, maka itu menjadi kekuasaannya Niki Tamirzani. Anak itu ada dalam kekuasaan Niki Tamirzani. Dia ada di mana. Itu menjadi rahasia yang tidak perlu saya sampaikan. Karena demi keselamatan anak itu sendiri. Sementara tanggapan atas viralnya kasus Niki Tamirzani dan Fadel yang terlibat perselisihan panas hingga berujung pelaporan mendapat tanggapan dari Farhad Abbas yang tidak lain merupakan seorang pengacara. Lantas, apa kata Farhad Abbas melihat perseteruan yang terjadi saat ini? Benarkah Fadel terancam hukuman berat? Selama ibunya melakukan satu tugas sebagai pengawasan ibu, apalagi anak yang di bawah umur, itu wajib. Justru kalau ibunya tidak mengambil sikap dan tindakan, justru ibunya akan dipidana. Dianggap lalai mengurus anak kecil. Saya melihat bahwa sudah tepat dan harusnya diusut. Karena anak di bawah 16 tahun tidak boleh dalam penguasaan laki-laki. Apalagi bisa dibuktikan bahwa adanya hubungan pacaran atau hubungan intim dengan anak usia bawah. Di undang-undang perlindungan anak juga ada. Kemudian, kalau ditemukan video-video film atau apa, itu bisa dikenakan juga apabila mereka melakukan satu hubungan yang terdokumentasi. Nah, kemudian, pancahmen hukumnya tinggi. Apalagi meniturin anak di bawah usia 18 tahun. Nah, dan ini menurut saya di samping diawasi oleh ibunya harus dilindungi oleh Komisi Pelindungan Anak juga. Nah, dan hati-hati. Membela atau melawan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak kecil. Itu tidak akan mendapat simpatik dan akan pro-kontra. Karena mereka tidak terikat dalam satu perkawinan, jangan dibuat selolah mengganggu anak yang pacaran yang sudah dewasa. Jadi, ini masih ranah keluarga, ranah ibunya. bahkan kalau perlu dengan pengecara-pengecara yang sekalian juga dilaporin. Kalau melindungi orang dewasa yang melakukan penyekapan terhadap anak-anak di bawah umur. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Game Indep. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. sub indo by broth3rmax